Penjabat Gubernur Aceh, Dr. Haji Safrizal ZAMSI, menggelar rapat koordinasi penting terkait dukungan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024 di wilayah Aceh. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada Rabu 28 Agustus 2024. Rapat ini dihadiri berbagai pihak terkait, seperti para wakil Ketua Harian PB PON, Sekretaris Umum PB PON, para wakil Sekretaris Umum Ketua Bidang PB PON, serta Wali Kota Banda Aceh dan Bupati Aceh Besar. Juga melibatkan sejumlah pimpinan dari berbagai lembaga dan perusahaan, termasuk pihak Telkom Aceh, Angkasa Pura, Basarnas Aceh, ASDP, BPJS Kesehatan Aceh, BPJS Ketenaga Kerjaan, Tim Media, Bank Aceh Syariah, BSI, OJK, PLN, hingga Pertamina. Dalam rapat tersebut, PJ Gubernur Safrizal menegaskan pentingnya memastikan kesuksesan PON 21 di Aceh dalam berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan, administrasi, prestasi, hingga dampak ekonomi. Ia menekankan perlunya persiapan matang dari masing-masing bidang dan pihak terkait untuk mendukung kelancaran acara. Salah satu poin utama yang dibahas adalah persiapan untuk opening seremoni PON 21 yang akan digelar di Stadion Harapan Bangsa pada 9 September 2024. Safrizal menyoroti pentingnya koordinasi yang baik untuk memastikan kesuksesan acara tersebut, termasuk penyiapan fasilitas VIP, penyediaan makanan dan snack, serta pengadaan toilet portable guna menjamin kenyamanan para tamu. Selain itu, aspek pengamanan juga menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut. Safrizal menekankan perlunya rekayasa lalu lintas dan juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak selama acara berlangsung. Ia juga meminta agar seluruh jalur yang akan digunakan oleh tamu dan atlet dipastikan dalam kondisi baik dan bebas macet, dengan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat untuk menghindari kemacetan. PJ Gubernur juga membahas persiapan tambahan seperti penambahan jadwal penerbangan dan juga fasilitas bagasi oleh Garuda Indonesia, serta memastikan pasokan listrik yang stabil oleh PLN. Kesiapan pelayanan prima dari Pertamina dan Angkasa Pura juga menjadi poin penting yang diangkat dalam rapat tersebut. Safrizal menggarisbawahi pentingnya kerjasama yang solid antara pemerintah daerah dalam memastikan PON21 menjadi ajang yang sukses dan membawa citra positif bagi Aceh di mata nasional. Ia kembali menegaskan bahwa semua persiapan harus dilakukan dengan serius dan menyeluruh, mengingat acara ini merupakan wajah Aceh di tingkat nasional.